. Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani atau dikenal juga sebagai Syed Abdul Qadir, dilahirkan di Naif, di kawasan daerah Jailan, Persia. Ia dilahirkan pada bulan Ramadan 470 Hijriah, kurang lebih bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Ayahnya bernama Abi Shalih Abdullah Janki Dusti, seorang yang taat kepada Allah, dan mempunyai garis keturunan dengan Hasan. Ibunya adalah Umul Hair Fatimah binti Abi Abdillah al-Saumai, yang bergaris keturunan dengan Hussein. Zuryat keturunan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani di Nusantara di antaranya. Satu, salah satu tokoh yang terkemuka dan merupakan keturunan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani di Nusantara adalah, Syarif Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri. Melalui pusat pendidikan Giri Kedaton yang didirikannya, Sunan Giri memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan Islam di abad ke-15 sampai 17 Masehi di Nusantara. Dua, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang beribunya Ratna Subanci, binti Syarif Abdullah bin Sheikh Quroh Al-Kadiri Al-Hasani. Tiga, Kesultanan Palembang didirikan oleh Sultan Abdul Rahman, yang merupakan Zuryat Sunan Giri bin Pangeran Wali Lanang bin Maulana Abu Isyak Al-Kadiri Al-Hasani. Dalam versi yang lain, Kesultanan Palembang berasal dari Zuryat Suhunan Cirebon bin Sheikh Suta Maharaja bin Maulana Abu Isyak Al-Kadiri Al-Hasani. Empat, Kesultanan Jambi didirikan Sultan Abdul Qadir, yang merupakan Zuryat Datuk Paduka berhalobin Syarif Ismail Pulau Besar Al-Kadiri Al-Hasani. Lima, Kerajaan Atas Angin yang dipimpin oleh Syarif Abdurrahman bin Abdullah bin Zainal Abidin bin Zainal Alim bin Syarif Muhammad Yusuf Asiddiq Champa Al-Kadiri Al-Hasani. Kerajaan Atas Angin diperkirakan berada di pesisir barat Sumatera. Sebagian pemerhati sejarah menyebutnya sebagai negeri Minangkabau Timur. Enam, Kesultanan Banten dan Cirebon yang berasal dari Nyai Subang Larang binti Syekh Kuro Al-Kadiri Al-Hasani. Dimana Nyai Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi, yang melahirkan Nyai Rarasantan. Nyai Rarasantan adalah ibu dari Syarif Hidayatullah, leluhur Kesultanan Banten dan Cirebon. Namun versi lain mengatakan, Nyai Subang Larang adalah anak angkat Syekh Kuro, sehingga jalur keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berasal dari Nyai Ratna Subanci binti Syarif Abdullah bin Syekh Kuro Al-Kadiri Al-Hasani. Nyai Ratna Subanci melalui cucunya yakni Ratu Ayu Kirana binti Raden Fatah, menikah dengan Sultan Banten Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, yang menurunkan penguasa Kesultanan Banten. Sementara cucunya yang lain, yakni Ratu Ayu Wulan binti Raden Fatah, menikah dengan Pangeran Pasarean bin Syarif Hidayatullah, yang menurunkan penguasa Kesultanan Cirebon. Tujuh di kalangan keluarga pondok pesantren terutama yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, banyak yang tercatat sebagai keturunan Syarif Muhammad Ainul Yakin, Sunan Giri, dan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Demikian halnya, para ulama di Pulau Sumatra, Semenanjung, Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku, berdasarkan kepada kisah-kisah lama, disinyalir banyak yang berasal dari zuriat keturunan Syaih Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ternyata nasab Syaih Abdul Qadir Al-Jailani ini pernah digugat oleh Syaih Audah Al-Ukaili, dalam tulisannya yang berjudul, Batalnya Nasab Keluarga Al-Kilani. Berikut kami kutipkan tulisan beliau yang sudah kami alihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Membatalkan Silsilah Keluarga Al-Kilani Kaum keturunan Al-Kilani, Silsilah mereka kembali ke Syekh Abdul Qadir Al-Kilani yang berasal dari Persia. Dan dalam Al-Kalait Al-Jawahir Karya Al-Tadhafi Al-Hanbali, ia memiliki Silsilah Hasani, yaitu, Syekh Abdul Qadir bin Musa Jankidusti, bin Abdullah, bin Yahya Al-Zahid, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa, bin Abdullah, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahdi, bin Al-Hasan Al-Musana, bin Imam Al-Hasan Al-Zaki. Silsilah ini tidak sah, karena Yahya Al-Zahid tidak mempunyai seorang putra yang berketurunan yang bernama Abdullah. Perhatikan, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Kilani tidak pernah mengklaim Silsilah ini, melainkan salah satu cucunya yang mengklaim Silsilah ini untuknya. Abidi Al-Jawad Al-Kulaydar Al-Utah Ma, dalam bukunya, Ma'alim Ansab Al-Talibin Fisharhi Kitabi Siril Ansab Al-Alawiyah Li Abinah Al-Bashri, menyebutkan banyak bukti tentang pembatalan dugaan garis keturunan Alawi dari Syekh Abidi Al-Kadir Al-Kilani. Dia berkata di halaman 81. Berkata Syarif Abu Nidzam Emu Ayad Al-Din Ubaidillah, Nakib Wasid Al-Ashtari Al-Husayni, dalam bukunya Al-Sabat Al-Masun, yang ditulis oleh Syarif Yang Agung Muhammad bin Ahmad Al-Amidi Al-Husayni Al-Nasabah, dan yang disebutnya sebagai Al-Mushajar Al-Kashaf Li Ushul Al-Sadah Al-Ashraf. Seluruh teksnya diantaranya adalah. Mereka menghubungkan nasabnya kepada Abdullah bin Muhammad bin Yahya Sheikh Abidi Al-Kadir Al-Kilani, lahir pada tahun 470 Hijriah. Mereka berkata, Dia adalah Abdul Qadir bin Muhammad bin Janki Dusti bin Abdullah tersebut. Abdul Qadir maupun anak-anaknya tidak mengklaim hal ini, melainkan klaim ini diperakarsai oleh cucunya, Kadi Abu Salih Nash bin Abi Bakar bin Sheikh Abdul Qadir. Namun, Abdullah yang disebutkan di atas adalah seorang pria Hijaz yang tidak meninggalkan Hijaz. Dan maksud saya, ini adalah Janki Dusti, adalah seorang ajam yang sangat jelas, seperti yang Anda lihat. Al-Umari berkata dalam musyajarahnya, mereka menghubungkan nasab Sheikh Muhyiddin Abidi Al-Kadir Al-Kilani ini dengan Abdullah bin Muhammad bin Al-Rumiyah, dan keturunannya disebut Banu Al-Rumiyah, seperti yang dikatakan Muhammad tersebut di atas. Sheikh Abdul Qadir tidak pernah mengklaim silsilah ini, begitu pula anak-anaknya, melainkan cucunya yang memulainya, Kadi Abu Salih Nash bin Abi Bakar bin Abdul Qadir, dan tidak ada bukti yang membuktikannya, juga tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Bahwa Abdullah bin Muhammad bin Ali adalah seorang Hijazi yang tidak pernah meninggalkan Hijaz, dan nama ini, maksud saya Janki Dusti, jelas-jelas nama ajam, seperti yang Anda lihat. Jadi tidak ada cara untuk membuktikan silsilah ini kecuali bukti yang adil, dan Kadi Abu Salih tidak mampu melakukannya. Ditambah lagi dengan tidak adanya persetujuan dari kakeknya, Sheikh Abdul Qadir, dan anak-anaknya. Tuhan yang Maha Esa Maha mengetahui. Nukilan Syarif Sirajuddin Al-Rifai, yang meninggal di Bagdad pada tahun 885 Hijriah. Pada halaman 82 kita membaca, Anasabah Syarif Tajuddin Ibn Zahra Al-Husseini, Nakib Aleppo, yang meninggal pada tahun 700 Hijriah. Dia sezaman dengan Kadi Abu Salih Nash bin Abi Bakar bin Abdul Qadir. Dan klaimnya mengenai garis keturunan Syarif terjadi pada masa bangsa Mongol, setelah rutuhnya kehalifahan Abbasiyah. Beliau meriwayatkan kisah klaim tersebut dalam bukunya, Goyat Al-Ihtishar Fi Ahbar Al-Buyut Al-Alawiyah Al-Mahfudzah Min Al-Ghubar. Halaman 29, dia berkata. Dan kepada Bani Al-Jun, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Kilani, yang dimakamkan di Bab Asji di Bagdad, semoga Tuhan mengasihaninya, mengklaim nasabnya. Mereka mengklaim nasab Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun. Putra-putra Syekh menampakkan keajaiban tersebut, dan meriwayatkan darinya keterangan-keterangan yang tidak benar untuk disampaikan, dan tidak boleh diakini. Beberapa di antara mereka muncul setelah runtuhnya kehalifahan Abbasiyah, dan kemungkinan mengklaim segala sesuatu termasuk mengklaim nasab Al-Hasan. Dan klaim mereka tersebar luas, dan para ahli nasab tidak mengatakan nasab tersebut, dan menyatakan bahwa mereka adalah para pengklaim nasab. Syekh Abdul Qadir, semoga Tuhan mengasihaninya, adalah seorang yang mulia dan saleh, dia tidak mengklaim garis keturunan ini, tetapi cucu-cucunya yang mengklaimnya. Dan dia berasal dari keturunan Bustabar bin Faris, dan Tuhan yang maha mengetahui. Kemudian beliau berkata pada halaman 83. Al-Sharif Al-Rifai memuat pernyataannya dalam kitab Sihah Al-Ahbar, halaman 17-27, dengan mengatakan, Diketahui ketika Abu Salih Nasr bin Abi Bakar Abdul Razak bin Al-Sheikh Abdul Qadir Al-Jili memulai klaim ini, diajukan kepada beberapa ahli nasab, namun tidak terdapat bukti hukum yang mendasarinya, dan klaim ini tetap tersembunyi di balik tabir penyangkalan karena alasan-alasan antara lain. Nasab yang dikemukakan oleh Nasr bin Abdul Razak di sana tertulis, bahwa ayahnya adalah Abdul Razak bin Sheikh Abdul Qadir bin Abisaleh Muhammad bin Janki Dusti bin Musa bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad. Yang benar menurut semua ulama tentang hal ini adalah, bahwa Abdullah, yang mereka kaitkan dengan Janki Dusti, adalah putra Muhammad bin Yahya, dan Abdullah putra Muhammad ini dikenal sebagai Ibnu Al-Rumiyah. Dia tidak berketurunan, melainkan orang yang berketurunan adalah saudaranya Yahya bin Muhammad bin Yahya. Maka karena perbedaan nama dan dikaitkan pada nasab orang yang tidak berketurunan, maka klaim tersebut terbantahkan. Salah satu alasan penyangkalan nasab tersebut adalah, bahwa Abdullah bin Muhammad bin Al-Rumiyah, yang mereka kaitkan dengan Janki Dusti, meninggal di Madinah pada malam hari pada tahun 460, menurut pendapat yang paling akurat, dan dimakamkan di Baki. Usianya kurang dari 20 tahun pada hari kematiannya, dan dia tidak meninggalkan keturunan siapapun, seperti yang disyahihkan oleh Al-Aftas Al-Sharif dan Al-Amidi. Diketahui pula Sheikh Abdul Qadir lahir pada tahun 470 Hijriah. Penulis siha Al-Ahbar terus membantah silsilah tersebut dengan mengatakan, Kemudian dia, yaitu Syarif Abu Al-Nidzam Emu Ayat Al-Din Ubaidillah, Nakib Wasid Al-Ashtari Al-Husini, di bukunya tentang nasab yang disebutkan di atas, menukil apa yang dikatakan Al-Sharif Ibnu Maimun Al-Nasabah, dalam buku yang ditulisnya sebagai tanggapan atas surat Kadi Abu Salih, yang dia minta darinya supaya dimasukkan ke dalam pohon nasab Banu Al-Hasan. Inilah isi surat An-Nasabah Syarif Ibnu Maimun kepada Abu Salih, cucu Sheikh Abdul Qadir, dan sehubungan dengan hal ini. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah dilimpahkan kepadamu. Adapun kamu, kami mengenal kamu sebagai Kadhi, dan ayahmu Abdul Razak, dia adalah seorang ahli fikih yang saleh, dan adapun kakekmu, Sheikh Abdul Qadir, dia adalah seorang Sheikh Sufi Saleh yang dicari berkahnya, dan orang salih mencari dua darinya, dan nasabnya adalah melalui bustabar, seperti yang Anda sebut di beberapa buku Anda, berpuncak kepada bustabar keturunan Haram Zas di Persia. Jadi takutlah pada Tuhan. Serahkan orang keturunan Hashimi pada ahlinya. Pada halaman 84 kita membaca. Kemudian terhadap pernyataan Al-Sharif Al-Rifai dalam kitabnya Sihah Al-Ahbar, Al-Sayyid Ahmad Amiduddin Al-Najafi Al-Nasabah berkata, Inilah nama-nama yang Kadhi Abu Shalih lekatkan pada Muhammad bin Yahya, tidak mempunyai pengaruh apa-apa di kalangan ahli nasab. Dan yang mengatakan nasab itu syahih adalah sekelompok orang bodoh yang menganut tarikatnya Sheikh Abid Al-Qadir, dan beberapa anggota kelompok sufi, atau ahli fikih yang gagah berani yang tidak memiliki pengetahuan tentang nasab. Ibnu Al-Taktaki yang wafat pada tahun 709 Hijriah, berkata dalam kitab Al-Ashili, halalaman 95. Ketahuilah bahwa keturunan Abid Al-Qadir Al-Qilani yang dikuburkan di Bab Asji, adalah dinasabkan kepada Muhammad bin Dawud bin Musa Asani, Abu Omar bin Abdullah bin Musa Al-Jun. Diriwayatkan atas wonang Nasr Abu Salih, Kadhi di antara para Kadhi, di mana ia menulis sebuah puisi. Kami dari putra-putra Hasan yang terbaik, yang berarti Hasan bin Ali, dan hingga saat ini, yang merupakan bulan berkah Ramadan tahun 698, belum ada bukti sah keasliannya, sehingga belum diterapkan. Namun penolakan tersebut telah dijawab oleh Dr. Mazen Syed Mubarak Al-Zu'ubi dalam tulisannya yang berjudul, Batalnya gugatan terhadap nasab Syaih Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Qilani. Dalam tulisan tersebut beliau memberikan 16 poin penting jawaban atas pembatalan nasab Syaih Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Qilani. Nanti akan kita ulas dalam video tersendiri. Lalu terkait dengan keturunan Wali Songo yang bernasab kepada Syaih Abdul Qadir Al-Jilani, setelah dites DNA ternyata keturunan beliau yang berada di Indonesia berhaplograupo. Mari kita lihat hasil tes DNA keturunan Syaih Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Qilani yang berada di Indonesia. Syalahuddin Al-Fala dengan kit number in 129360, nama ayahnya Muhammad Arsyad Negara Kalimantan Selatan, berhaplograupo, M175. Soleh dengan kit number in 118919, nama ayahnya Syed Azhar Al-Qudsi Al-Jilani, berhaplograupo, F18918. Muzaki dengan kit number in 74929, nama ayahnya Syaih Maulana Isyak bin Junaid Al-Jilani, berhaplograupo, F17687. Maliki dengan kit number in 124896, nama ayahnya Syed Abdul Rahim Al-Ishaki Al-Jilani, berhaplograupo, F23278. Lubis dengan kit number in 74983, nama ayahnya Syed Zain Abdul Qadir Al-Jilani, berhaplograupo, FTC53500. Hamida dengan kit number in 74927, nama ayahnya Amir Hassan Al-Qudsi Al-Jilani, berhaplograupo, FT188033. Dan Syamsuddin dengan kit number in 74981, nama ayahnya Syarif Zain Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hassani, berhaplograupo, F15629. Apabila kita merujuk pada pendapat ahli DNA dari Kubu Kiai Maduddin, bahwa keturunan Nabi Muhammad haruslah masuk dalam haplograup J1, FGC dan turunannya, maka keturunan Syed Abdul Qadir Al-Jilani yang berada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad, karena berhaplograupo, dan sesuai dengan pendapat ahli DNA tadi, bahwa haplograup J tidak akan pernah menurunkan keturunan yang berhaplograupo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.